Suasana malam di kota Sestohova saat ini, saya berada di alun-alun kota Alun-alun biasanya lapangan begitu ya Kalau dalam halnya di square-nya di pusat kota Sestohova Topik yang akan saya bicara hari ini berhubungan dengan urusan jurusan Jadi memang dalam beberapa atis terakhir ini saya banyak membahas seputar mahasiswa Dan saya mau mengutip apa yang saya bilang oleh Nesra Mandela Mantan Presiden dari Afrika Selatan Dia pernah berkata, kiranya pilihan Anda itu mencerminkan harapan dan bukan ketakutan Artinya saya melihat jadi satu yang cukup menarik ketika orang itu memilih jurusannya Karena punya harapan di situ, bukan karena ketakutannya Takut hingga pacarnya, takut dimarai orang tuanya, takut ini itu dan sebagainya Dan bagaimana sih proses pemilihan jurusan yang bukan tepat ya Tapi yang minim risiko kira-kira demikian Salah jurusan itu ada di mana-mana Saya pernah sampaikan bahwa itu bukan dominasi negara jam perkembang seperti negara kita Tetapi juga ada di negara-negara yang negara maju Tetapi situasinya itu bisa diminimalkan kira-kira demikian Nah, mahasiswa yang merasa salah jurusan ini Apa ya? Merasa gitu ya Jadi belum tentu dia itu salah jurusan Tetapi hanya merasa saja Merasa salah jurusan, belum itu salah jurusan Dan biasanya kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi Apakah seorang yang salah jurusan atau tidak Biasanya itu tidak tepat Dan itu sudah pernah saya bicarakan dalam sebuah video Terkait dengan salah jurusan Nanti silahkan tinggalkan di tempat ini Semoga bisa bermanfaat Dan dalam video itu saya membahas beberapa pemukiran yang terjadi Saya tidak mengatakan bahwa pasti salah gitu ya Tetapi biasanya gitu ya Biasanya kriteria yang digunakan itu tidak tepat Dan mari kita menggunakan kriteria yang tepat ketika kita merasa salah jurusan tadi Siswa SMA yang sudah mau lulus gitu ya Kemudian dia ingin kuliah Ya kasusnya bahkan sudah lulus pun Sudah nyatakan lulus Ingin kuliah Tapi dia tidak tahu gitu ya Mau kuliah di bidang apa Ini menjadi masalah tersendiri Sehingga ketika Masa atau waktu tiba Mereka harus memilih Maka sebenarnya Mereka tidak tahu apa yang akan dipilih Akibatnya Mereka pilih Yang ada apa gitu Bisa tergantung dari temannya Tergantung dari pacarnya Tergantung dari orang tuanya bagaimana Mungkin karena provokasi keluarga besar yang lain Karena buat beberapa orang Gapgir itu bukan pilihan Ya memang Buat beberapa orang itu begini Nganggur tidak sekolah Itu memalukan Menurut saya kok Tidak sebenarnya Tetapi ya situasinya demikian Saya pernah bertemu dengan Sebuah keluarga Yang ingin supaya Anaknya ini bisa Masuk Ke program pendidikan guru Di Finlandia yang cukup terkenal Intercultural teaching education Itu 3 plus 2 Jadi 3 tahun bachelor 2 tahun master Setifikasinya internasional Dan Masuknya cukup sulit Begitu ya Di tahap awal Tidak lolos Begitu Terus saya bilang Kalau memang mau Kesini Ya Tungguan tahun depan Menunggu tahun depan itu bukan pilihan Begitu Ya sudah Karena memang ada Orang-orang yang merasa Saya harus Sekolah Harus kuliah Tidak boleh nganggur Katanya kalau nganggur Tidak ngapa-ngapa itu memalukan Itu pilihan Anda Jadi Ada orang yang ngawur Milih apa yang ada Karena Gapgir bukanlah sebuah pilihan Oleh karena situasinya itu Apa ya Mungkin melihat trauma Dari temannya Melihat trauma Dari keluarganya Maka timbulah Berbagai macam pertanyaan Yang masuk di quora Gitu ya Menurut saya Ini kelompok yang lebih sedikit cerdas Gitu ya Karena punya persiapan Jadi Mungkin sebelum dia lulus Dia sudah persiapan Cari tahu dulu Ini luar biasa Ini bagus Artinya sudah ada Apa ya Kesadaran Gitu ya Untuk menyiapkan diri Supaya tidak salah jurusan Mereka tanya kemana-mana Gitu ya Karena takut sebesar tadi Misalnya begini Saya ini suka seni Suka dengan matematika juga Enaknya masuk jurusan apa ya Bukan seni dan matematika Ini adalah dua yang berlawanan Karena demikian Atau ada yang mengatakan Saya ini hobinya membaca Kira-kira Prodi apa ya Yang cocok buat saya Gitu Atau Saya ini suka menggambar Dan kuatnya dihafalan Kalau mau kuliah Enaknya gue di mana ya Gitu Atau ada lagi Saya ini Orang yang suka Berintensi dengan orang lain Tapi saya juga suka menghitung Gitu Terus enaknya kuliah apa ya Atau enaknya berkari di mana ya Jadi ada segudang Apa ya Kombinasi-kombinasi yang dianggap unik tadi Gitu ya Yang kemudian dicoba untuk dicari tahu Kira-kira Posisinya yang pas di mana Kayak tadi itu Gitu ya Sukanya seni Hobinya matematika Begitu Dianggap ini dua yang berlawanan Hobinya Menggambar Tapi kuat dihafalan Terus bagaimana Nah jadi Jadi Buat saya Ini adalah kelompok yang sudah sedikit lebih cerdas Karena Bisa mulai menyiapkan Apa yang akan dikerjakan Tapi apakah itu cukup Dari pertanyaan yang lain Itu Berhubungan dengan Prospek kerja Sebenarnya ini menarik Karena Pada waktu orang bertanya prospek kerja Maka visinya itu sudah jauh lebih ke depan Ini Persiapannya Menurut saya Seikit lebih baik Menurut saya Ya Ini cukup menarik Tapi Ketika nanti Ternyata disarankan Ke bidang yang di luar Kemampuan Terus bagaimana Misalnya Eh Prospek Apa ya Dunia Iklan itu Prospeknya bagus loh Ke depan Apalagi sekarang ini ada Digital marketing Iklan di Medsos Dan sebagainya Ini Iklannya Jadi menarik Seperti itu Tapi Wah saya ini Tidak punya kemampuan Desain Saya tidak punya kemampuan Gambar Saya tidak punya kemampuan Untuk Meramu kata Membuat desain yang menarik Seperti itu Sebagaimana Jadi Ini juga satu hal yang Kadang-kadang Ya Gambar-gambar Susah Karena apa yang disarankan Tidak cocok Dengan kemampuan Yang kita miliki Beberapa yang lain Terjebak Di antara Beberapa pilihan Misalnya Antara Minat pribadi Dia Desakan orang tua Tuntutan zaman Dia Pengen jadi Seperti tokoh idolannya Ada Patasan biaya Ada Batasan terkait Resorsi keluarga Misalnya Jadi Tidak bisa Ninggalkan orang tuanya Jadi Kalau Jadi Pengennya Kuliah Di luar kota Tetapi Kalau di luar kota Berarti perlu Biaya kos Sedangkan Biaya terbatas Mau kuliah di dalam kota Kok tidak menarik Seperti itu Itu Masa tersendiri Atau Pengen kuliah di tempat Yang agak jauh Begitu ya Tapi orang tua Mengatakan Kau mau jalan jauh-jauh Papamu ini Tidak bisa jauh-jauh Sama anaknya Kira-kira Terus bagaimana Atau Pengennya masuk Jurusan A Orang tua Pengen Supaya Anaknya Masuk jurusan B Terus bagaimana Katanya Tuntutan zaman sekarang ini Mesti menguasai Dunia komputer Dunia program Tapi minatnya Di bidang hukum Misalnya Wah ini susah Gitu ya Jadi Ada banyak Ada banyak situasi Yang membuat Kita ini terjebak Pada posisi Yang serba sulit Mau ikut yang mana Juga Sulit untuk memutuskan Jadi menjadi Apa ya Bumbu penyedap Ketika orang itu Menilai jurusan Dan Bisa menjadi Masalah Ketika Salah Pilih jurusan tadi Tanpa Tanpa Bermaksud Meremehkan Para penjawab Di Quora Yang dengan Senah hati Memberikan Masukan Buat Para Pencari Jawaban Ini Menurut saya Bertanya Di forum Di Quora Itu mungkin Tidak tepat Kok bisa Karena Penjawab Itu Belum Tentu Orang Yang Kompeten Juga Saya Jadi Saya Biasanya Tidak Menjawab Saya Biasanya Melewati Pertanyaan-pertanyaan Seputar Gini Enaknya Apa ya Seperti ini Kalau saya Kompetennya Begini Terus Kulainya Di apa Saya Biasanya Lewatin aja Saya Tidak Anggep Kenapa Karena Saya Merasa Saya bukan Orang yang Kompeten Dan Saya Tidak Bisa Memberikan Masukan Buat Anda Kecuali Saya Mengenal Anda Atau Kita Pernah Berbincang Cukup Panjang Cukup Intensif Sehingga Saya Bisa Memberikan Masukan Pendapat Saya Tidak Ingin Ketika Saya Menyamkai Pendapat Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Paling Benar Begitu Atau Menambah Bumbu Kebingungan Anda Jadi Secara Umum Pertanyaan Yang Masuk Di Saya Kalau Ada Seperti Ini Saya Akan Lewat Jadi Mohon Maaf Orang Orang Juga Akan Menjawab Berdasarkan Pengalamannya Yang Tentu saja Suka Sempit Karena Terbatas Jadi Apa Yang Dia Tahu Orang Tapi Kalau Pengalaman Dari 100 Orang Sempit Ini Kan Jadi Luas Betul Tetapi Batasan Tiap Orang Berbeda Pertimbangan Tiap Orang Berbeda Ketika Orang Berbeda Saya Ini Pengen Kuliah Di Jurusan Ekonomi Tapi Saya Disarankan Oleh Orang Tua Masuk Di Jurusan Seni Karena Seni Itu Profetnya Lebih Cerah Terus Bagaimana Susah Kalau Saya Suka Dengan Dunia Ekonomi Saya Kan Masuk Ekonomi Aja Kalau Saya Suka Dunia Seni Masuk Seni Aja Kan Susah Jadi Situasi Ini Membuat Sekali Lagi Mohon Maaf Kalau Ada Yang Bertanya Pertanyaan Mampir Ketempat Saya Sebagian Besar Saya Akan Lewatkan Karena Buat Saya Ini bukanlah Pertanyaan Yang Penting Buat Saya Untuk Dijawab Mungkin 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 Penting Buat Anda Tapi Saya Merasa Saya Tidak Punya Kompetensi Menjawab Itu Karena Saya Perlu Waktu Untuk Berbicara Dan Sebagainya Saya Boleh Menyarankan Mulailah Dari Minat Karena Minat Itu Menjadi Sumber Utama Yang Memberikan Motivasi Buat Seseorang Untuk Belajar Sesuatu Jadi Kalau Anda Punya Minat Di bidang Tertentu Maka Setidaknya Anda Punya Motivasi Untuk Memplasih Dan Menekuninya Dan Motivasi Ini Menjadi Bagian Yang Cukup Penting Karena Ketika Anda Mengalami Kesulitan Maka Anda Bisa Tetap Berdiri Karena Anda Punya Motivasi Yang Kuat Kemudian Perhatikan Bakatnya Bakatmu Apa Kira-kira Begitu Kalau Batasan Biaya Tidak Ada Mungkin Masih Aman Tetapi Ketika Ada Batasan Biaya Mungkin Anda Perlu Pertimbangkan Kalau Masih Punya Adik Yang Beruji Tukung Sekolah Kalau Situasi Keuangan Orang Tua Tidak Begitu Baik Misalnya Ini Menjadi Bahan Yang Kita Perlu Pertimbangkan Kemudian Kondisi Ketika Bagaimana Kondisi Batasan Keluarga Seperti Apa Nah Ini Menjadi Hal Yang Kita Mesti Pertimbangkan Sekali Lagi Anda Tidak Akan Punya Cukup Ruang Untuk Mendeskripsikan Apa Yang Sedang Menjepit Anda Karena Korah Itu Membatasi Anda Berapa Karakter Yang Bisa Anda Tuliskan Dalam Pertanyaan Mau Diringkas Kata Katanya Pun Saya Yakin Tidak Cukup Waktunya Buat Anda Untuk Menyampaikan Situasi Yang Anda Hadapi Sehingga Setidaknya Anda Perlu Memikirkan Dari Tadi Pertama Mulai Dari Minat Karena Terkadang Motivasi Kemudian Perhatikan Bagaimana Apakah Ada Pertasan Biayanya Apakah Ada Pertasan Keluarga Misalnya Pertasan Orang Tua Misalnya Ada Orang Tua Yang Mesti Ditangani Dan Ini Kita Tidak Pernah Bisa Tahu Secara Pasti Pada Sebuah Edisi Yang Sudah Saya Bahas Maka Sebenarnya Sekolah Bisa Menolong Sebagai Contoh Di Seri SPF Tentang Siswa SMP Ada Peran Guru BK Yang Menolong Siswa SMP Ini Untuk Mulai Memikirkan Nanti Ketika Mereka Lulus SMP Mau Masuk SMA Atau SMK Sehingga Terkait Pilihan Kerja Seperti Apa Itu Menjadi Bagian Yang Menarik Untuk Dikerjakan Kemudian Apa Ya Dalam Video Yang Lain Saya Juga Pernah Bahas Terkait Dengan Usulan Saya Untuk Meminimalkan Terjadinya Salah Jumlahan Tadi Setidaknya Kita Bisa Mencontoh Apa Dikerjakan Oleh Peminta Negara Finlandia Dan Menurut Saya Sebenarnya Pertolongan Itu Seharusnya Diberikan Setidaknya Ketika Ada Di Kelas 10 Jadi Masuk Di Kelas 10 SMA 1 Begitu Sudah Mulai Dipikirkan Apa Yang Dapat Dikerjakan Buat Siswa-siswa Ini Sehingga Ketika Mereka Nanti Lulus SMA Mereka Tahu Mereka Akan Kemana Bertanya Di Quora Sepertinya Tidak Terlalu Menolong Itu Pendapat Saya Jadi Saya Cenderung Melewati Pertanya Seperti Ini Mohon Maaf Buat Yang Menantikan Jawaban Saya Dekat Hal Ini Karena Setiap Orang Punya Hawasan Yang Terbatas Setiap Orang Punya Pengetahuan Terbatas Tentang Anda Anda Punya Space Yang Terbatas Untuk Menjelaskan Situasi Anda Sehingga Apa Yang Disampaikan Itu Mungkin Tidak Cocok Akhirnya Dengan Situasi Yang Anda Hadapi Jadi Perjumah Kira Demikian Mungkin Ada Gunanya Tapi Kecil Jadi Mulailah Dengan Melakukan Identifikasi Terbatas Anda Apa Apa Yang Bisa Anda Kembangkan Apa Yang Anda Miliki Resource Apa Yang Anda Punya Seperti Itu Dan Bicarakanlah Dengan Orang Yang Kompeten Dalam Hal Ini Saya Sangat Menyarankan Buat Cepat SCP Yang Sekarang Di Bangku SMA Ada Di Kelas 10 Atau Kelas 11 Atau Kelas 12 Awal Untuk Berbicara Dengan Guru PK Di Sekolah Anda Kalau Anda Merasa Bahwa Bertemu Dengan Guru PK Itu Ada Suatu Yang Dihindari Saja Karena Merasa Nanti Aku Dicara Sebagai Siswa Yang Bermasalah Begitu Tinggalkan Jajuh Pemikiran Ini Karena Itu Juga Buat Anda Artinya Berbicara Dengan Guru PK Ini Akan Memberikan Anda Kesempatan Untuk Melihat Sisi Yang Lebih Luas Lagi Tentang Luar Lingkup Anda Sebagai Guru PK Yang Memang Belajar Terkait Dengan Conseling Melatih Anak Muda Sebagainya Ini Menjadi Potensi Yang Luar Biasa Yang Kita Mesti Manfaatkan Ya Betul Manfaatkan Supaya Guru PK Ini Bisa Menolong Anda Dengan Lebih Tepat Saya Kok Yakin Ketika Anda Punya Interest Yang Baik Dengan Guru BK Ngobrol Secara Teratur Belajar Secara Teratur Mendengar Apa Yang Beliau Sampaikan Ini Meng 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 Galipot Dalam Diri Anda Saya Kok Yakin Urusan Salah Urusan Ini Dapat Diminimalkan Saya Kira Itu Yang Disulukan Kepada Hari Ini Kita Jumpa Lagi Di Lokasi Yang Berbeda Di Matan Yang Berbeda Dengan Suasanya Yang Berbeda Suka Sampai Jumpa